Intro Yo assalamualaikum balik lagi di channel Mamang Kuliner Channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer Kali ini langsung aja ya Sat-sat-sat gue pengen review ayam atau fried chicken lokal lagi ya Dari brand Lazato Kenapa gue pengen review Lazato ya? Karena pas gue review ayam-ayam lokal gitu ya Banyak banget yang komen Gak banyak sih sebenernya Ada yang komen ya Gue revisi kata-kata gue Ada yang komen Katanya bang cobain Lazato Tapi ada reply-an ya Oh iya Lazato enak Gue gak tau sih itu bazar Lazato Apa emang bener Lazato enak? Makanya gue pengen cobain disini Apakah beneran enak menurut selera gue gitu ya? Nah jadi gue disini udah pesen beberapa menu Lazato ya Mungkin ada 4 kayaknya nih Oh iya ada 4 menu Lazato yang bakal gue cobain Dari berbagai jenis ayamnya dan juga ada burger yang pengen gue cobain Nah buat pemanasan mungkin gue bakal cobain Burger-nya dulu Nah sebelum gue mulai reviewnya Gue pengen kasih tau dulu Ini gue beli dari Lazato Chicken & Burger Tegal Parang Dengan rating 4,9 di Ojek Online ya Nah burger yang udah gue pesen disini itu adalah Burger Premium Cheese Jadi banyak banget sebenernya pilihannya Ada yang biasa Ada yang cuma beef burger Ada yang cheeseburger doang Nah tapi gue pengen coba yang paling premium ya Ini murah banget harganya cuy 23.500 Dengan harga yang udah di markup gitu ya Cuman kalo gue liat ini patty-nya Kayak patty-patty ya Yang kemarin gue coba tuh apa sih? Ayam The Besto ya Mirip-mirip kayak burgernya The Besto Kalo gue baca keterangannya ya Dia pake tomat Pake daging patty besar Patty kecil Ada curry Ada lettuce Ada mayonnaise Ada saus Ada keju juga Burger Premium Cheese Let's go Oh iya Sebelumnya gue lupa cuy Kali ini gue membawa penetral Enaknya pake nama siapa ya Next Pake nama gue bang Tony Martani Ini sebenernya Komennya sebenernya udah agak lama Gue bentar lagi ulang tahun Karena nunggu antrian Cee nunggu antrian Kayak rame banget yang komen ke gue Oke thank you banget Tony Martani udah komen Jadi Gue bentar lagi ulang tahun Mungkin ulang tahunnya sebenernya udah lama ya Tapi gue ucapin sekali lagi Happy birthday buat Tony Martani Kalo itu beneran nama lo Oke kita coba Menetralkan mulut pake si Tony Kita netralin dulu pake Tony Martani Bismillah Ah Asem Beef burger Skui Bismillah Gue gak tau ya Di gigitan pertama yang gue rasain Bahannya tuh agak sedikit Butuh effort dibandingkan yang The Besto yang terakhir gue coba loh cuy Ini kayak agak lebih tebel Dan agak sedikit lebih keras Sama dia untuk si pattynya Di gigitan pertama sih gue ngerasain ada kenyal daging Tapi yang juga masih terasa urat gitu loh cuy Tapi lumayan lah Nasa burgernya aman aja Ada sayur-sayurannya yang bikin dia kerasa lumayan refreshing Ada aroma-aroma timun, aroma lettuce Di burger tuh suka banget Apalagi kalo dia kena saus-sausnya Kalo kejunya ya keju standar Karena dia pake craft singles ya Kita cobain aja lah Ke menu ayam-ayamnya Ya menu ayam yang bakal gue coba Itu ada ayam paha atas yang originalnya Ini salah satu bentuk kriukan yang gue suka nih Keriting-keriting kecil kayak gini Dari aroma sih Kayak ayam goreng pada umumnya By the way ini gue beli dengan harga 19 ribu di ojek online Jadi mungkin, mungkin normalnya itu sekitar 15 ribuan kali ya Segituan lah Gue makan ini gak pake nasi karena Karena emang gue pengen pure nilai gimana rasa ayam gorengnya Suih, bismillah Bumbunya ngeresep banget sampe dalem Kulitnya garing dan masih juicy banget tuh Masih berminyak moist di dalem si pahanya ya Terus kalo menurut gue bumbunya meresep banget sampe dalem Dan gue ngerasa originalnya itu agak ngasih kesan pedes lada-lada gitu sedikit gitu loh Gue gak tau mungkin anak kecil, anak kecil kalo makanan ini mungkin agak kepedesan cuy Gue agak sedikit ngangkep rasa lada gitu dari rasa-rasanya Kita cobain lagi ya bagian kulit Let's go Gue gak tau ini yang dicabang gue doang Apa emang semua template nyala Zato begini Lumayan lada loh Jadi kalo anak kecil gue sih yakin bakar pedes sih Kayaknya gak cocok deh kalo misalnya emang begini template-nya semuanya kayak gini Gue rasa ini gak cocok buat anak kecil cuy Karena ini anget loh di mulut Let's go Tapi ayamnya fresh loh juga Ya kesimpulan dari gue Ayamnya fresh, seasoningnya oke Dan juga bumbunya ngeresep sampe dalem Oke lah Tapi emang kalo dari segi rasa dia gak punya rasa signature gitu loh cuy Yang kayak bisa ngasih tau kalo ini tuh Lazato Tapi kalo dibilang enak Ini ayam enak Jadi untuk Lazato ini bakal gue kasih rating dari gue Dengan harga sekian ya Gue kasih rating dari gue 8 per 10 sih kalo gue Kita lanjut ke menu berikutnya Ya menu berikutnya yang bakal gue cobain itu adalah Sadas Paha Atas Nah ini gue beli dengan harga 21 ribu Apa sih kawan-kawan Sadas Paha Atas itu? Gak ada yang nanya aja ya Gue bikin pertanyaan sendiri karena Takutnya gak ada yang nanya gitu Jadi gue bikin pertanyaan sendiri Jadi Sadas Paha Atas itu ya simpelnya Pak Atas yang ayam kriuk tadi dikasih saus pedas Sadas tuh saus pedas kayaknya deh Nah jadi ini Dikasih barb... Kayaknya sih kalo dari aroma ya Barbecue sauce nih Kayaknya spicy barbecue sauce Kita cobain aja lah ya Gue pake saus ini nih Mama Suka kayaknya Tau gak loh Mama Suka yang itu kan ada tuh Sekarang dijual Kita cobain deh Sekuy Bismillah Kerasa asam, manis, pedas yang jelas Ini pedas banget Bagian tepung kulitnya ini oke banget Jadi even dia kena baluran saus kayak gini Masih kerasa keraci-keracinya cuy Kita tarik gue gini nih Cobain lagi ya Masih terancis Gitu loh Untuk yang Sadas ini Oke lah ya Ini bisa kalian coba Gue tidak melihat Ada yang kekurangan Kayak oke aja gitu ya Saus barbecue-nya oke Teksturnya oke Kayak ayam yang tadi sebelumnya Ini tapi simpelnya Dia gak pake signature barbecue sauce Yang gimana-gimana sih Ini kayaknya pake saus Mama Suka Yang udah dijual botolan gitu lah Ya untuk ayamnya ini Bakal kasih rating dari gue Sikit lebih baik lah ya Ini 8-2 per 10 lah Oke lanjut aja ke Menu yang terakhir Ya menu yang terakhir ini Mengingatkan gue sama Chris Chrisbar Chrisbar Nah jadi ini ada menu Yang gue baru tau nih Sumpah Namanya adalah CLBK Jadi itu celup bakar Bukan cinta lama Bersemi kembali Jadi ini celup bakar cuy Simpelnya ya Chrisbar Crispy dibakar Tapi ini versi Lazato punya Dan yang kalau gue Nih gue sedikit perbandingan Sebelum gue nyobain Rasanya Waktu itu yang gue coba di Chrisbar Kalau kalian bilang Bang Lu kan biasa makan Chicken wings itu Ayam becek juga Kok lu bilang sedikit Kalau itu becek banget gitu kan Ini yang maksud gue yang ngebedain ya Kayak bisa liat ya Ini teksturnya tuh masih grenjel Masih garing Nah yang waktu itu gue coba di Chrisbar Dia rasanya enak emang Tapi dari segi tekstur Itu tuh kayak ini udah lembek Dia tuh Dia punya udah lembek Maka gue bilang Ini kayak tepung basah Yang gue bilang waktu itu Nah yang kalau gue bilang Yang gue maksud kayak Beda kalau misalnya di coating gitu kan Kayak cuman di bubu coating Ini kayak gini tuh Crispyannya tuh masih keliatan Terus kue Bismillah Saus glaze-nya ini tuh Dia pake saus yang rasanya Kayak mirip-mirip saus tomat Jadi lebih ke asam manis Nah tapi Dia ada Bekas bakaran Yang jadi ada aroma bakarnya Sedikit Gue gak bilang ini kayak Ayam bakar yang baunya smoky Kayak bau dia abis di grill Enggak Ini bener abis di grill Tapi gak sesmoky Ayam bakar pada umum ya Sedikit Cobain lagi dikit Nah jadi yang gak bedain Bener kata gue Ini masih kerasa Tekstur tepungnya Jadi masih ada kayak Kek-kek-kek dari tepungnya Meskipun gak se-crunchy itu Tapi ada Tekstur tepungnya Ya overall dari Menu-menu Lazato Yang udah gue beli ini Yang udah gue coba ini Gue tidak menemukan Satu yang keburukan gitu ya Atau kayak Saat gitu Di semua menu-menunya ini Oke menu-menunya Semuanya fresh gitu ya Silahkan cobain sendiri Lazato Gue gak tau ya Tiap cabang ini bakal sama apa enggak Di cabang gue ini Menurut gue cabangnya oke sih Oke segitu aja mungkin video gue kali ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan semangat Tetaplah bersedih Terus sabar nafas Walaupun Anda gak berguna Bye